Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Purniawan disini saya sebagai pengajar di mesin CNCSW dari asapan kelas disini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mesin milik HKI CNC HKI dengan tipe 4025 jadi nanti saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian utama dan nanti bagaimana cara mengoperasikan mesin CNC dari mulai menyalakan sampai eksekusi dan juga sampai mematikan yang pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian utama yang pertama disini ada kontrol panel HKI disini untuk mengontrol semua kegiatan pergerakan CNC nya disini terus di dalam sini ada tool nya disini ada tool terus disini ada meja nya ya meja untuk meletakkan benda kerja disini ada sistem nah ini adalah atau dalemannya dari mesin HKI mesin milik HKI seperti ini sebagai sistemnya selanjutnya kita mengoperasikan mesin milik HKI ini untuk perlangganan pertama kita nyalakan yaitu pertama hubungkan dengan arus listrik ini termasuk mesin CNC satu pas jadi tidak tidak pas kita langsung hubungkan ke listrik utama ini adalah sanglar utama yang menghubungkan dari listrik ke mesin kita nyalakan atau on kalau tidak ada on off ya angka 1 ini ada angka 1 kalau tidak ada on off kita ke angka 1 biasanya 0 atau 1 1 itu tandanya menyalakan dari belakang dari panel utama kita ke kontrol panel disini untuk kontrol kontrol semuanya yang pertama kita teman tekan PC on kita tekan tunggu sampai menyala PC on jadi ini adalah PC nya yang menyala kita tunggu sampai PC nya menyala ini masih booting atau loading nah seperti ini adalah tampilan awal dari mesin CNC HKI lalu setelah menyala kita nyalakan NC nya NC itu berarti bagian mesin nya kita tekan NC on ditandanya lampunya sudah menyala berarti bagian mesin ini sudah ready setelah NC on ini masih ada lampu merah yang masih menyala ini tandanya masih ada yang emergency alarm alarmnya masih menyala ini emergency nya belum dirilis kita rilis dulu caranya kita puter terke kanan di reset kita puter saja ingat diputer jangan ditarik sampai lampu merah ini mati untuk menyalakan terus untuk selanjutnya setelah emergency kita rilis langkah awal adalah disini klik toggle machine power klik satu kali klik hingga disini ada tadi belum nyala sekarang ini sudah menyala sebenarnya tadi masih buram sekarang ini menyala setelah itu klik home all home all itu adalah machine zero machine zero tunggu sampai tanda tanda disini keluar semua x y z disini ini keluar ini sudah siap mesin siap digunakan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program baru buat program baru dari awal yang pertama kita klik file ya klik file terus klik edit nah disini adalah program tadi ya ini ada bawaan dari mesin HKI tadi terus kalau kita buat baru ini disini klik create a new document kita klik ini ada blank atau lembaran yang baru sekarang kita ketikkan ketik kode-kode atau program kita disini nah disini saya sudah menulis programnya disini ya mulai dari G21 sampai selesai sampai M30 ya setelah itu kita simpan simpan dulu file kita disini kita klik file ya terus klik save as ya kita masukkan nama disini ya nama program kita bebas ini mau kita kasih nama apa program apa kita nanti buat lingkaran berarti saya kasih nama lingkaran lingkaran ya kasih nama lingkaran terus jangan lupa di belakang sini harus dikasih titik NGC harus ditambahi titik NGC buruk kecil kalau sudah kita klik save ini kita sudah simpan terus sekarang kita kembali ke sini klik mesin tadi kembali ke tampilan awal kita klik terus sekarang kita panggil program kita tadi disini ini ada open zcode file ini adalah foldernya kita klik folder terus kita cari nama program kita tadi namanya lingkaran ini klik lingkaran terus open nah ini kita zoom nah nanti kira-kira ini adalah lintasan toolnya seperti ini jadi program kita adalah seperti ini setelah kita pakai program kita nanti kita setting nol ya setting nol ini nolnya nanti ada di tengah sebelum kita setting nol kita pasang bunda kerja dulu di tengah oke ini untuk bunda kerja ini pakai double tip ini sudah cukup karena ini buat latihan setelah kita pasang setelah kita kita pasang sekarang kita setting nol ya setting nol bunda kerja langkah awal adalah kita putar dulu spindle nya dulu tadi tool nya kita sudah panggil sekarang tinggal memutar putar tool nya itu M3 terus S 2000 bentar nah itu tool nya sudah bentar dari M2A sekarang kita kembali ke manual control kita kembali ke manual terus dekatkan tool atau gerakan tool ke samping benda kerja kita setting tool nol nya itu ada di tengah-tengah benda kerja berarti kita setting tool nya sekarang gerakan tool mendekati benda kerja kita kita gerakan mendekati kita kerja dulu kita bebas mau gerakan dimana dulu kita yang pertama saya akan kita kan ke sungguh X plus dulu y turun turun ya kira-kira makan kita makankan ini ini makankan sedikit atau kita tempelkan ini ke sungguh X plus dulu kalau sudah mendekati skalanya lihat sini ini kontinus ini kamu klik skalanya kita turunkan ke 0,1 ini supaya tidak makan terlalu banyak kita gerakan sedikit sedikit hingga bunyi atau makan sedikit nah bisa ada bunyi atau sudah makan sedikit terus kita catat disini angkanya ya ada suhu X kita catat angkanya kita catat angkanya X X X nya adalah 30 koma 263 setelah kita catat ini kembalikan ke konvinus lagi lanjut sekarang kita gerakan ke sebelah yang depan yang atas sekarang kita ke sungguh Y ini sama kita dekatkan lalu makan sedikit kalau saya dekat skalanya dikurangi kita gerakan hingga makan sedikit atau ada bunyinya nah itu sudah akan terus kita catat lagi ini adalah posisi Y tapi ini catat Y nya Y sama dengan 34 4 428 setelah catat sekarang kita gerakan lagi ke sungguh X min kita gerakan ke sisi yang kirinya beliau kerja kita ketatkan kalau terdekat setelah ngatur ini kita tambahkan lagi kita menembel kita catat lagi berarti ini adalah X nya X lagi X sama dengan min 39 0 0 37 sekarang kita catat sekarang yang terakhir tinggal untuk yang G G min ini kita tata lagi untuk sungguh Y ini berarti adalah min 29,956 nah ini untuk 4 sisi sudah kita catat langsung kita kembalikan ke kontinus kita bebaskan lalu kita langsung setting Z nya Z 0 nya untuk Z 0 kita langsung tempelkan di atas budak kerja terusnya kita taruh ke tengah terus kita turunkan Z 0 kalau kita dekati turunin kalanya kita dekatkan sampai tool nya menyentuh bagian atas atau menempel nah itu sudah posisi Z 0 nah posisi Z ini harus kita langsung simpan berarti itu posisi Z 0 kita simpan di touch off klik touch off klik nah disini adalah 0 kita mengendaki disitu adalah Z nya 0 berarti 0 dan disini ada G54 kalau kita klik nah ini ada banyak sekali ya G54 sampai G59.3 berhubung tadi program kita adalah G54 berarti kita simpan di G54 langsung kita klik OK nah ini Z untuk Z 0 sudah selesai sekarang kita tinggal menghitung titik 0 yang X sama Y nah sekarang kita menghitung titik 0 X dan Y caranya kita hitung dulu ya ini ada dua angka X X sama X Y sama Y disini ada plus sama min untuk rumusnya itu adalah yang besar ini berarti 30 30,263 itu akan dikurangi ya dikurangi yang bawah angka yang bawah jangan lupa ini min berarti kita tulis lagi min min 3 9,037 kurung terus setelah ini kita bagi 2 ini adalah perhitungannya jadi tadi adalah ini angka yang atas itu dikurangi min angka yang bawah min 39,037 ya ingat ya ini min sama min ini harus kita kita katakan dulu berarti ini nanti hasilnya adalah plus terus dibagi 2 nanti hasilnya ketemunya adalah ini 34,650 nah ini suhu X ya nah dari perhitungan ini kita ingin mengetahui titik tengahnya caranya adalah kita ambil salah satu ini salah satu saya mau ambil yang atas 30,263 lalu kita kurangi ini hasil pembagian lagi kita kurangi 34,650 dan hasilnya adalah min 4,222 ini adalah titik tengah kita ini sungguh X nah untuk Y perhitungannya sama seperti yang X ya ya tadi kita dapat angka ini 34 sama min 29 ini kita hitung 34 dikurangi min 29 koma ini terus bagi 2 adalah hasilnya 32,192 kalau kita mencari titik tengahnya dengan cara kita ambil yang atas ya 34,428 dikurangi hasil ini 32,192 hasilnya adalah ini 2,236 nah setelah ini kita ketahui titik tengahnya sekarang kita kembali ke mesin nah sekarang kita kembali ke mesin ya disini nah setelah kita hitung tadi hasilnya tadi X sama Y sekarang adalah kita paskan angka ini angka hasil perhitungan tadi ya min 4,222 kita masukkan disini dengan cara kita gerakkan sumbu kita setting X dulu kita gerakkan ke min 4,22 nah itu min 4 ya ini min 4 koma 22 masih kurang pas cara ngepasnya gimana disini skalanya kita turunin ke paling bawah nah sekarang kita paskan ke min 4,222 nah paling mendekati gak apa-apa berarti ini min 4,222 ini sudah mendekati nah setelah ini pas X nya pas dengan hitungan kita sekarang kita klik touch off langsung kita simpan titik 0 nya ya ini 0 kita ketik 0 ini adalah 0 kita simpan di G54 lalu kita klik ok nah ini yang X nya akan menjadi 0 sekarang kita setting sekarang kita setting Y nya yang tadi adalah 2,236 kita paskan nanti ya Y nya kita klik Y ini kembalikan ke continuous 2,236 nah ini sudah mendekati kita kurangi lagi skalanya klik 0,005 terus kita paskan 2 jangan lupa ya kalau plus ya berarti plus kalau min harus sesuai dengan min 2,236 3,6 yang paling berdekati adalah ini 2,3,4 ini sudah tidak apa-apa terus kalau sudah pas kita klik touch off ini klik 0 G54 klik oke nah kita sudah selesai untuk setting 0 nya sekarang kita tinggal eksekusi program nya sebelum kita eksekusi kita matikan dulu sepenuhnya M 5 enter kembali ke manual control kita jauhkan Z nya naikkan agak tinggi agak jauh sekarang kita tinggal eksekusi ya disini ini ada 2 cara eksekusi yang pertama disini ini adalah eksekusi secara keseluruhan jadi kalau kita klik ini dia akan baca semuanya berhubung kita baru pertama percobaan kita klik yang ini dulu next execute next line ini adalah per block jadi pengertiannya adalah kalau kita klik 1 kali dia akan baca 1 baris kalau tidak kita klik lagi dia tidak akan baca baris berikutnya kita klik per block dulu ya klik 1 kali terus lagi klik lagi ini rapitnya saya kurangi supaya tidak terlalu cepat rapitnya ke 60% terus kita klik per block lagi klik lagi per block sampai benar-benar aman ini posisi di Z20 klik lagi per block nah ini Z0 disini posisi Z0 kita lihat disana aman kalau kita sudah aman yakin dan tidak ada yang salah atau nabrak langsung kita klik sini apa resume atau kita lanjutkan nanti dia baca keseluruhan kita klik ini ini otomatis akan baca semuanya kita tiga lunggu sampai program selesai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.